Hai semua, hari ini kita akan membuat kue tradisional paling enak, lembut, kenyal dan cara buatnya sangat mudah Bahan pertama kita gunakan setengah kilogram labu kuning yang sudah dikukus sebelumnya Kemudian labunya kita haluskan dengan menggunakan garpu, boleh juga pakai blender Agar lebih mudah halus, saya akan uleni dengan menggunakan tangan Nah, pastikan hasilnya seperti ini Kemudian kita gunakan setengah sendok teh garam Tambahkan 350 gram tepung ketan atau sekitar 35 sendok makan, ini kita masukkan secara bertahap Lanjutkan aduk hingga tercampur rata Pastikan hasilnya tercampur rata dan bisa dibentuk seperti ini Untuk isiannya saya gunakan 100 gram gula merah Nah, saya sudah cuci tangan dan sudah saya taburi sedikit tepung Kemudian ambil sedikit adonan lalu bulatkan Masukkan secukupnya gula merah Hasilnya seperti ini ya teman-teman, lakukan hal yang sama hingga selesai Setelah itu kita masukkan adonan ke dalam air yang sudah dipanaskan Lanjut, kita aduk sebentar agar adonannya nanti tidak lengket Ini kita masak sekitar 30 menitan dengan menggunakan api sedang Jika adonannya sudah mulai mengapung seperti ini, kita aduk balik agar matangnya merata Jika sudah matang, langsung matikan apinya lalu angkat Nah, kuenya sudah matang ya teman-teman Sekarang ini kita sisihkan dulu Untuk bahan taburannya kita gunakan 400 gram kelapa parut muda Ini dari 1 butir kelapa Kemudian tambahkan 1 sendok teh garam Kemudian tambahkan 20 gram gula pasir atau sekitar 2 sendok makan Lalu kita aduk hingga semua bahan tercampur dengan rata Kemudian kita masukkan ke dalam kukusan yang sudah dipanaskan sebelumnya Ini kita kukus sebentar aja sekitar 10 menit Hmm, aromanya enak banget Kemudian keluarkan dari kukusan Nah, sekarang kita taburi kue klepon dengan kelapa parut yang sudah kita kukus Kue klepon labu kuning siap untuk disajikan Teman-teman bisa lihat sendiri tekstur kleponnya sangat lembut Hmm, ini enak banget Lembut Kenyal dan manisnya pas Hmm, ini beneran enak banget guys Ini sangat cocok disajikan bersama keluarga atau teman-teman Ini juga cocok banget dijadikan ide untuk jualan Silahkan dicoba resepnya teman-teman Dan jangan lupa like, share, subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya